Intro Di samping itu Pak Mirsa, melalui program OJK Mengajar yang berkaitan dengan literasi keuangan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam meminta mahasiswa menjadi perpanjangan tangan Untuk kembali mengedukasi masyarakat sehingga tidak terjebak ke dalam investasi bodong Uwin Antasari Banjarmasin sengaja menggandeng OJK Institute guna meningkatkan literasi keuangan Melalui program OJK Mengajar khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Harapannya dari program OJK Mengajar ini, mahasiswa khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Mampu menjadikan panjangan tangan untuk kembali mengedukasi masyarakat Supaya tidak terjebak dalam kegiatan investasi bodong Kembali kegiatan ini mungkin apa nih Pak dampaknya terhadap para mahasiswa sendiri khususnya mungkin PB ya Pak Dampaknya bagi mahasiswa tentu adalah pengalaman terhadap OJK sendiri Sebagai lembaga otoritas jasa keuangan yang memberikan pengawasan dan literasi keuangan kepada mahasiswa itu sendiri Yang nantinya diharapkan mahasiswa bisa melanjutkan literasi keuangan ke masyarakat Sehingga masyarakat aman daripada investasi bodong dan sebagainya Lebih jauh Fatur menjelaskan, Win Antasari dan OJK sebelumnya juga telah bekerjasama Memberikan edukasi kepada masyarakat melalui jasa lembaga keuangan Dengan cara mengajak masyarakat berkunjung langsung ke lembaga perbankan dan lembaga asuransi Kegiatan pertama kali ini sengaja diadakan Lantaran sejauh ini pengetahuan literasi keuangan di mata mahasiswa masih cukup terbatas Namun khusus mahasiswa PB dinilai sudah cukup paham dan mengerti Karena setiap akan terjun melakukan kuliah kerja nyata KKN Selalu mendapat arahan dan pengetahuan dari otoritas jasa keuangan terlebih dahulu Mohail Banjar TV